Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat menonton untuk teman-teman semua kali ini saya ada sebuah senter kepala ya ini punya nyata tangga suruh betul ini karena permasalahannya itu tidak bisa ngecas atau testnya tidak masuk ya oke langsung saja kita coba test kita colokkan itu indikatornya menyala ya kita sambungkan soketnya ke senternya ini tidak bisa masuk ya alias tidak mau nge-test ini penyebabnya eh menurut saya ada dua yang pertama kalau enggak soketnya ini sudah rusak baik yang laki atau cewek atau kapnya udah putus Oke langsung saja kita bongkar dulu untuk cestesannya kita lihat rangkaian di dalamnya ternyata kabelnya tidak putus ya lor kabelnya tidak putus dan kita jangan lupa cek untuk voltase atau tegangannya masih keluar atau tidak langsung saja kita pakai apometer kita selektornya arahkan ke angka 20 volt karena ini pasti enggak sampai 20 volt ya oke langsung kita tes yang positif warna merah negatif warna hitam keluar angka 4,7 sampai 5 volt berarti ini tegangannya masih keluar kita coba tes tegangannya dari soketnya ya ujung soketnya yang hidup dan tidak mau keluar berarti ini bisa dipastikan soketnya ya lor ya yang rusak tetapi permasalahannya kali ini daripada kita beli soket mahal mahal atau beli cestnya mahal soketnya saya juga tidak punya nanti saya akan akalin pakai ini ya soket biasa ya atau konektor biasa ya yang penting katanya bisa untuk ngeces oke langsung saja kita rapikan dulu kita pasang dulu untuk adapter cestnya setelah itu kita bongkar dalamnya ini untuk memasukkan kabelnya ya Hai nanti akan saya modif seperti ini perhatikan terus-terus ya daripada nah pakai soket ini ya ini ada ada soket bekas yang penting bisa ngeces ya soalnya daripada beli atau beli cestnya 35.000 itu bagi orang kampung itu sangat berarti ya buat beli laut itu bisa dua hari di sini oke langsung saja kita opera aprik kita bongkar dulu untuk senternya ini cara melepas senternya tinggal kita congkel-congkel ya nah nah setelah saya bongkar dalemannya seperti ini ya lor atau isinya ini sudah saya paralelkan atau saya sambungkan soket yang baru ke siang lama seperti ini jadi nanti ini maksud saya kalau ada cas yang sama tidak usah bongkar lagi ya tinggal bisa disambungkan dan bisa pakai soket yang saya buat ini jadinya seperti ini ya setelah saya sambung langsung saja kita coba mau ngisi apa tidak ya Nah kita colokkan seperti ini dan hasilnya oh belum soalnya belum ditancapkan listrik nah dia mau masuk ya ini mau ngeces ini baterai nya tandanya lampu indikatornya menyala flip-flop atau ketip-ketip-ketip-ketip-ketip seperti ini ya soalnya kalau beli soket Disini ya Ada Cuma orangnya Bukan gak mau ya Kalau bisa diakalin gak apa-apa Oke jadinya seperti ini ya Rapi ya Kalau ada yang bisa pakai soket yang lama Bisa Pakai ini juga bisa Intinya ngirit Yang penting bisa dipakai Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mohon maaf Ini saya tes Sambil saya tes Biar penuh ya Sambil saya tes Jangan lupa like, komen, dan share Sampai jumpa Спbelt Sub indo by broth3rmax selamat menikmati